Kita akan memberikan kesempatan untuk salah satu diantara mereka menentukan urutannya putaran kedua. Tapi gak sembarangan. Caranya gimana? Mereka harus adu one-liner. Silahkan terangkan Raditya Dika sebagai seorang mentor ya. One-liner itu apa? One-liner adalah sebuah beat atau jokes yang terdiri dari satu sampai lima kalimat. Biasanya satu sampai tiga juga. Jadi pendek aja jokesnya. Luar biasa guru yang hebat. Tepuk tangan untuk Raditya Dika. Penulis komedi nomor satu di Indonesia. Enggak itu ngapalinnya tiga malam tuh gue. One-liner apa ya, one-liner apa gitu. Nah, one-linernya mereka akan tergantung dari lagu yang dibawakan oleh teman-teman The Chunk Shooters. Oke. Jadi mereka akan main pendek aja mungkin chorusnya atau referennya. Abis itu kita kasih kesempatan untuk mereka. Siapa yang pengen maju ngasih one-liner. Oke. Nanti ketika sudah empat, juri akan menentukan siapa yang one-linernya. Best one-liner. Juaranya akan menentukan urutan, apa namanya, putaran kedua. Putaran kedua. Oke jadi mereka akan melakukan one-liner berdasarkan tema lagu yang dikasih. Lalu juri akan menentukan kamu yang paling baik, kamu yang nentuin urutan untuk putaran kedua. Kasih semangat dulu semua yang penonton yuk. Siap. Oke kalau begitu sudah siap, langsung saja lagu pertama. Musik. Musik. Memang kita cowok itulah di jaman wanita. Memang kita cowok itulah di jaman wanita. Memang kita cowok itulah di jaman wanita. Di Jakarta cowok idaman wanita itu tiga tahu. Tahu diri, tahu malu, sama tahu jalan kalau nyetir. Cancut harus tahu jalan kan di Jakarta. Insya Allah. Jangan malu-maluin ya berlima supirnya, bajunya udah kayak supir taksi soalnya. Wah, langsung tanya dulu. Gila. Asing ya. Dikasih jeda sedikit, langsung kepikiran maju kasih one-liner. One-liner. Eh, dan lu tahu gak umur-umur mereka dua kali lipat umur lu? Umur lu kali dua, nah ini umur mereka. Gak apa-apa dia nampak lebih tua dari kita karena berewoknya mungkin. Lucu. Lucu. One-liner. One-liner. Dikondisikan acara. Ini terahancam pekerjaan kita nih. Iya makanya. Mungkin kita mesti latihan lagi biar lebih lucu ya. Betul, betul. Masa yang bukan komik lebih lucu dari Ki. Gimana ceritanya? Oke kalau begitu sudah diberikan tadi satu, berarti sisa tiga nih ya. Berarti mereka maju-maju aja untuk keluarin one-linernya. Oke berarti apa nih? Laju selanjutnya ya. Lagu kedua. Musik. 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 Serong waaai waaaseee Silahkan komik, maju! Kalau dilihat dari mereka ini, gue yakin yang tukang main serong itu adalah Tria Sang Vokalis. Tau kenapa? Karena yang lain jelas, main drum, main bass, main gitar, main serong ya. Dia ikut dipanggil, Tria Changcuters apa kabar? Gila ya? Gila lah shotnya. One liners tuh. Dan selalu bahannya mereka lagi. Mereka lagi. Maupun lagunya apa, kita yang jadi temanya kayaknya. Jadi kelihatannya, memang bener teori gue bahwa ada orang-orang yang dilahirkan dengan banyak sekali bahan untuk dicela. Lu dan Changcuters. Kenapa harus ada gue juga? Karena gue nyelam mulu, gue juga gak ngerti kenapa tepuk tangan untuk mereka. Waduh. Keren, keren. Tapi ya untung ya. Iya. Ernest gak ada jadiin vokalis. Kenapa? Ernest! Wah! Lucu! 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 Wah kacau nih. Tadi aja gue ngeliat. Tadi waktu Ernest ini gue ngeliat, dia ngeliatin, dia ngeliatin. Abis dia ngangkat handphone. Gue tanya, kenapa Nes? Nanya harganya berapa mau dijual apa dia? Parah. Gak bisa ngeliat barang dia ya. Iya, itu dia. Lanjutnya, selanjutnya ya. Oke. Jadi sebentar, kita mau memastikan bahwa one liner ini bukan sesuatu yang gampang ya. Betul. One liner ini sesuatu yang sulit. Kalau di Amerika Serikat salah satu jagoannya mungkin adalah Mitch Hedberg. Mitch Hedberg, ada siapa Mitch Fatel juga kadang-kadang one liner juga. Banyak sih. Stephen Wright juga. Iya, jadi dibutuhkan kemampuan untuk bisa nge-press komedi itu dalam kalimat-kalimat pendek. Dalam kalimat yang sangat pendek dan tetap lucu. Seperti tadi teman-teman kita udah bawa kan. Itu dia. Jadi ini diberitahu supaya anda tahu bahwa ini adalah sesuatu yang tidak mudah. Tepuk tangan. Betul. Luar biasa. Ini kalau misalnya satu orang lucu, jangan-jangan yang lain lucu juga. Mungkin ya. Untung gak semuanya dikasih microphone nih. Gila. Ternyata perusahaan supir itu ngajarin ini pelawak juga ya. Iya. Perusahaan taksi itu ya? Biar gak ngantuk penumpangnya. Oh gitu. Iya, iya, iya. Watch, 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 watch. Lucu ya.